Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di podcast Dimas Dalam edisi presentasi Game Edukasi Sahabat semakin sah, beberapa pertemuan yang lalu Kelas 12 multimedia SMK Negeri 1 Samarinda Telah membuat sebuah proyek karya berupa Game Edukasi Pada hari ini Masing-masing tim Akan mempresentasikan hasil karyanya Sebagai penampil pertama Di sebelah saya adalah Mainur Solehka Selaku Ide kreator dari Game Edukasi Bisa diceritakan Mainur Solehka Game Edukasi judulnya apa Dan idenya bagaimana Silahkan Di sini judulnya itu Memilah Sampah Kenapa kita ambil Saya ambil tema ini Karena Sampah ini kan Banyak jenisnya ya Jadi di sini ada beberapa yang Kita tampilkan Biar kita tahu Apa sih sampah Plastik Organik Atau kertas Dipilah itu gimana sih Atau bahan-bahannya itu Yang gimana sih sampahnya Gitu Pak Jadi ide ini Melihat kenyataan bahwa Banyaknya sampah-sampah Berserakan di sekeliling kita Yang menyebabkan salah satunya Banjir di kota Percinta kita Kota Samarinda Seperti itu ya Mungkin kita penasaran Aktualisasi dari ide game tersebut Seperti apa Kita coba lihat Game-nya dulu ya Supaya pemirsa Lebih memahami Silahkan Dimainkan game-nya Sampai jumpa Sampai jumpa Wah keren sekali ini ya Ide-nya ya luar biasa Beli pros ya Teman-teman semakin saya Itu tadi ada Dikemas beberapa level Atau bagaimana gamenya Ini gamenya Dikemas dengan Tiga level Dengan Waktu tertentu Dia terus Lebih banyak juga Sampahnya untuk dipilah Sudah itu aja Disitu tadi kan Ada apa itu namanya Kamu tadi katakan Ada level-levelnya Tadi saya belum melihat Leveling-leveling Tadi di mana Leveling-nya tadi Kita sekarang berada di level 1 Kita sekarang berada di level 2 Tiga itu Tadi sudah terlihat disitu Tadi ada gimana Itu dari banyak sampahnya Pak Tadi adanya semakin Level 2 Jumlah sampahnya Semakin banyak Level 3 semakin banyak Sehingga nanti skornya 100 Seperti tadi Sepertinya Baik Luar biasa ya Tadi game Memilah sampah Yang terilhalmi Oleh ide Dan cerita Seringnya Kota Samarinda Mengalami banjir Dan ini untuk Memberikan kesadaran Kepada masyarakat Agar Artinya Membuang sampah Pada tempatnya Seperti itu ya Baik Terima kasih Menur Solehak Tentunya Membuat game ini Terdiri atas Beberapa tim Saya akan panggil Tim yang lain Yaitu Tim desainernya Sebelum kita panggil Tim desainernya Kita simak penjelasan Atau himbawan Dari Wakil Gubernur Berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Adi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimutan Timur Menghimbau kepada Seluruh masyarakat Kalimutan Timur Khususnya kepada Pelajar dan Mahasiswa Untuk menggunakan Aplikasi Rumah Belajar Yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kudayaan Untuk Kepada Kita semua Agar kita bisa Belajar lebih mudah Lebih asik Lebih nyaman Dan bisa belajar Dimana saja Kapan saja Dan dengan siapa saja Karena aplikasi ini Gunakan secara gratis Terima kasih Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul Agar membentuk Indonesia Maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Sahabat semakin Kita masih berada Di podcast Dimas Dalam edisi Presentasi Game Edukasi Di samping saya Sudah ada Salah satu Anggota Dari Kelompok 1 Sudari Devi Helena Ini Sebagai Designer Yang Mendesain Daripada Aplikasi ini Bisa Diceritakan Devi Desainnya ini Konsepnya apa Dan bagaimana Konsepnya warna pastel Biar terang Terus untuk karakternya itu Menggambarkan kami Yang membuat itu Masing-masing dibuat Satu karakter Yang tadi dimuncul di game Itu kan ada Dua karakter cewek Sama satu karakter cowok Itu masing-masing Menggambarkan kami Pemirsa mungkin penasaran Yang menggambarkan Karakter masing-masing Tim anggota Bisa di Play kembali Game Tersebut Itu tadi game Tentang memilah Sampah Dimana ada Background-background Kemudian ada Karakter-karakter Kemudian ada Tombol-tombol Yang mendesain Adalah Yang disamping saya ini Devi Helena Sebagai Tim Desainer Yang memerlukan Waktu Kurang lebih Satu minggu Dan dibuat Dengan Apa tadi Ibis pen Yang berbasis Smartphone Nah Sahabat semakin cahat Kita masih punya Satu narasumber lagi Sebagai programmer Dari game ini Nah sebelum kita Panggil yang bersangkutan Kita simak lagi Pesan wakil gubernur Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimutan Timur Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimutan Timur Khususnya kepada pelajar dan mahasiswa Untuk menggunakan aplikasi rumah belajar Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kudayaan Untuk kepada kita semua Agar kita bisa belajar lebih mudah Lebih asik Lebih nyaman Dan bisa belajar dimana saja Kapan saja Dan dengan siapa saja Karena aplikasi ini gunakan secara gratis Terima kasih Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul Agar membentuk Indonesia Maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat semakin sah Kita masih bersama di program podcast Dimas Dalam edisi presentasi game edukasi Dan kebetulan yang berada di samping saya juga namanya Dimas Dimas yang dalam program ini adalah Diskusi mata pelajaran sekolah Yang sebelah saya ini adalah nama yang sebenarnya Nah Dimas Untuk mengkreasikan game ini Dengan aplikasi apa bisa diceritakan Untuk pengaplikasian game ini Kami menggunakan smart app Dengan aplikasi smart apps creator Ini berbasis PC atau personal computer Atau smartphone ini untuk kreasi membuatnya Untuk membuatnya sendiri Kami menggunakan komputer ataupun laptop Dan untuk uji cobanya kami menggunakan HP atau handphone Jadi aplikasi ini dibuat dengan smart app creator Yang proses pembuatannya dengan komputer atau laptop Tapi nanti hasilnya juga bisa dilihat Dari smartphone seperti itu ya Dengan file apk ya Nah untuk proses pembuatannya ini Ini diperlukan waktu berapa lama Untuk pembuatannya sendiri mungkin ada sekitar 3-4 minggu Karena sambil nunggu dari desainnya juga Terus sambil untuk tombol-tombolnya ditaruh di mana-di mana Untuk desain gamenya sendiri Terus program dari gamenya itu juga Tidak perlu waktu untuk di desain Jadi ini pekerjaannya tidak bisa paralel Tapi menyelesaikan satu tim dulu Satu tim desain baru bisa dilakukan programming seperti itu Tidak bisa paralel seperti itu Nah bagian yang tersulit di dalam proses programmingnya ini Bagian yang mana menurut Dimas? Kalau untuk saya pribadi bagian tersulit itu Untuk tombol-tombolnya Letak tombol-tombolnya Terus sama interaksi antar tombol Jadi interaksi misal tombol-tombol play Itu nanti mulai gamenya Tombol interaksi untuk ke gamenya itu Perlu waktu untuk menyesuaikannya Oke ya Mungkin sahabat semakin penasaran Seperti apa sih interface dari proyeknya Kita bisa lihat Interface proyek dari Smart App Creatornya Itu tadi pemirsa ya Interface atau halaman dari Pemprograman Smart App Creator Untuk membuat game dan berbagai aplikasi multimedia interaktif lainnya Di aplikasi tersebut kira-kira Dimas Terus apa hal-hal yang ingin dibuat Tetapi tidak ditemukan Atau memang sudah ada semua Keinginannya ada di situ semua Untuk itu kemarin sempat ada Rencana untuk buat sesuatu Cuman Cuman gak ada di interface-nya itu Bagian masukin nama Terus nanti dimunculkan di akhirnya Ya itu bagian yang tidak ada Itu aja sih pak Yang sempat kemarin Kami rencanakan Cuman gak ada di aplikasinya itu Oke berarti itu Basis data yang mana Ketika data di input Nama player game-nya Akan muncul Dan ucapan selamat juga Berdasarkan namanya itu Belum ditemukan di feature itu ya Ya mudah-mudahan Smart App Creator ini Nanti akan terus di update Dan Kita bisa download versi terbarunya Baik pemirsa Itu tadi Bincang-bincang saya Dalam podcast Dimas Dialog Mata Pelajaran Sekolah Dengan edisi presentasi Game Edukasi Yang sudah kami Wawancarai dari Kelompok Satu yang beranggotakan Tadi Dimas Kemudian Ada Devi Elina Dan juga Mainur Solehka Tiga tim ini tadi Yang sudah mengkreasikan Game edukasi yang berjudul Memilah sampah Semoga game tadi Bisa bermanfaat Dan memberikan inspirasi Bagi kita semua Saya kiri Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa